DPRD Jawa Barat Pusat maupun provinsi segera menggelar vaksinasi bagi para santri dan ulama di berbagai pondok pesantren di Jawa Barat Menurutnya hingga saat ini angka prosentase vaksinasi di pondok pesantren belum signifikan Hal tersebut karena banyaknya pondok pesantren di Jawa Barat yang mencapai setidaknya 12 ribu Target vaksinasi sampai hari ini di bawah 40% dan itu belum menyentuh pesantren, khususnya dari Pemprov Sudah ada dari Polri, sudah ada dari Kodam 3 Siliwangi tetapi belum masif Nah, saya kira tanggung jawab kita semua di pesantren-pesantren ini vaksinasinya juga harus segera dilakukan Meski begitu, Sidgon mengapresiasi berbagai pihak yang telah menggelar vaksinasi COVID-19 di pondok pesantren di Jawa Barat seperti Kodam 3 Siliwangi dan Polda Jawa Barat Vaksinasi tersebut diantaranya telah dilakukan di pondok pesantren di Garut, Sumedang, dan Cirebon Menurutnya, perda fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Jawa Barat dapat memacu tanggung jawab pemerintah provinsi untuk membantu secara masif proses vaksinasi di pondok pesantren hingga tuntas Dirinya pun berharap vaksinasi di pondok pesantren terutama yang tradisional di Jawa Barat selesai pada tahun 2021 Budi Hartati, Bandung TV